Aksi perusahaan tiga makam di Kabupaten Madiun, Jawa Timur oleh masa dari BWI LS Madiun Raya berbuntut laporan ke polisi. Sejumlah warga mendatangi Polres Madiun untuk melaporkan kejadian tersebut. Didampingi perangkat dan kepala desa serta Babinsa dan Babinkam Tipmas bahwa Giyo yang mengaku pemilik tanah dari tempat makam tersebut melapor ke Satreskrim Polres Madiun. Kurang lebih selama dua jam bahwa Giyo menyampaikan keterangan ke polisi sebagai bahan laporan. Pemogaran mahkamah kalau pemintanya dari pemilik tanah apa Pak? Ya apa yang penting yang dirusak dikembalikan? Baik ya saya. Ini tadi laporan? Iya. Ya tadi diketemukan, jadi lanjutnya nanti supaya sudah serahkan di sini. Tentunya ada laporan di sini atau seperti itu? Kalau tadi saya disitu ditanya saja, kronologinya kejadian saja. Kalau pemilik tanah juga dihadirkan? Ya, kejadian awal saja sampai selesai. Saya ceritakan dulu saja. Oh, begitu. Terima kasih Pak Dona. Ya, sama-sama. Kasat Reskrim Polres Madiun menyebut, pihaknya telah menerima laporan dari pihak pelapor. Selanjutnya, pihak kepolisian akan mendatangi tempat kejadian dan akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Sementara pemilik tanah meminta agar bangunan makam diperbaiki seperti semula. Betul sekali, tadi kami menerima pelaporan dugaan pengerusakan makam di Desa Budak, Kecamatan Mikari. Yang melapor dari pihak pelaporan? Yang melapor itu pemilik tanah dari tempatnya makam tersebut, didampingi sama Pak Kepala Desa, serta Bapak Binti Kapitmas dan Bapak Binti Zah. Terima kasih. Jadi nanti kita juga upaya untuk melakukan mediasi dengan kejadian tersebut. Dimungkinkan pihak kepolisian akan melakukan upaya mediasi kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Diketahui sebelumnya, pada hari minggu lalu, masa dari PWI LS Madiun Raya merusak tiga makam di Desa Budak yang diduga palsu. Aksi itu disebut PMI LS Madiun Raya sebagai upaya pelurusan sejarah makam yang dipalsukan. Dari Madiun Gus Nanto Garda TV Tantar dan tepuk kepolisian akan melakukan itu. Terima kasih. Tantar dan tepuk kepolisian akan melakukan itu. selamat menikmati